Karena emang resmi loh, peluncuran 100 hari. Ini adalah ekspektasi yang luar biasa, sejarah bagi Sumatera Barat. Belum 3 bulan, Menteri sudah datang ke Sumatera Barat. Pertanyaan lebih lanjutnya, Menterinya bawa apa ke sini? Jangan-jangan jalan-jalan begitu saja, begitu. Kan tentu, apakah itu yang menjadi indikator suksesnya Kepala Daerah? Itu berbetulnya responsif. Maksud juga permintaan anggaran ke DPRD. Pada partenya sama. Fokusin, gak tau saya, sama partenya. Sama. Beda loh, kalau Pak IP itu adalah partenya gubernur dari PKS. Oke. Kalau Pak Meldini gubernur PKS. Oh gitu. Ya kan dia ketua IP, kan? Oh ya, itu yang penting-pentingnya. Ini, ngeri nih, gubernur dari PKS sama gubernur PKS. Nah, ini berapa ini. Kemudahan terhadap akses, sumber daya, akses fasilitas begitu. Gak perlu sekolahnya, Pak. Betul gak itu? Dekat dengan gubernur, dapat lah itu, Pak. Bisa seperti itu, misalnya gitu loh. Dekat, nak. Mencari sebuah gubernur. Keren salam, kalau dekat keren salam dong saya dari. Seratus hari itu sebenarnya kalau mau dibesar-besarkan sih, seolah-olah ya, sumber ini selesai dengan satu hari. Tapi sebenarnya bagi saya sih, seratus hari bukan apa-apa. Kenapa? Karena memang ada kerja lebih besar lagi. Jadi, ya gak usah terlalu ini juga lah dengan seratus hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCLers, kembali dalam BCL di langgam.id. Kita akan melanjutkan diskusi kembali dalam seri yang kesekian, yang udah gak ingat lagi nih. Seratus hari pemerintahan Mayel di Audi. Kira-kira publik dapat apa gitu ya, dari seratus hari ini. Memangkan pemerintahnya cukup wah, bukan cukup wah, cukup meriah gitu. Dan banyak hal yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan capaian dari target-target yang mereka susun pada waktu dilantik oleh Pak Jokowi di Istana Jakarta. Sudah hadir bersama kita, Bang Hidayat, anggota DPRD, Provinsi Sumbar, Traksi Gerindra. Saya ada Bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang Charles sudah diundang di podcast Langkam ini. Iya, kita undang Bang Dayat karena memang podcast Bang Dayat kan udah lama gak jalan. Iya, iya, iya. Karena beliau sudah, kayaknya gak mau lagi jadi host ya, kita undang jadi tamu sekarang. Saya ada mau ya. Iya. Bang Dayat ini juga yang kemudian kemarin melaporkan dugaan korupsi COVID ya, APBD, Sumbar. Yang angkanya itu kalau gak salah itu hampir, terakhir itu berapa Bang? 12 ya? Iya, total 12. Kita laporkan itu itemnya 7,63 M. 7,6 miliar itu yang kemudian dilaporin. Tapi kita gak akan bahas itu, kita bahas capaian seratus hari pemerintahan Mahil di Audi. Secara umum dulu Bang. Apa sih relevan-nya kita menilai seratus hari pemerintah ini? Terima kasih Om Charles. Ini luar biasa, ini BCL ini. Ini telah mengepung, ini udara politik Sumatera Barat ini. Jadi begini, sesungguhnya memang tidak ada yang strategis juga sih. Karena memang secara konstitusi, kepala daerah terpilih itu pas kadilanti kan juga tidak ada kewajiban untuk melaporkan kerja satu hari. Namun karena ini kebiasaan secara politis saja, 25 Februari Mahil di Audi dilanti oleh Presiden. Beliau melakukan gelar kompresi PES secara terbuka di istana menyebutkan ada enam program strategis yang akan prioritas dilaksanakan dalam seratus hari pasca pelantikan. Nah 26 Februari, berarti tanggal 6 Juni kemarin lah terukur seratus harinya. Ada enam yang pertama itu adalah percepatan penyusunan Renperda RPJMD. Dan itu harus kita apresiasi beliau karena memang belum sampai tiga bulan lebih kurang. Dokumen itu Renperda RPJMD termasuk juga Renperda dan dokumen-dokumen pengikutnya sudah diserahkan kepada DPRD. Walaupun kita tentu dalam proses pembahasan kita akan lihat variabel-variabel, indikator-indikator, aturan ketentuan, dan visi-misi program penggulan yang telah dijanjikan oleh kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua adalah yang beliau janjikan adalah percepatan penanganan COVID-19. Nah ini yang saya pikir perlu keseriusan untuk mengkritisinya. Bahwasannya kalau kita boleh berikan nilai nih Om Charles, sangat merah rapornya. Kenapa tidak? Dari data yang kita miliki, rasio-rasio positif rate kita justru naik. Bahkan lebih sampai 20%, ada 15%. Minggu ini aja sekitar lebih kurang 19%. Dari sebelumnya di angka 10% lebih kurang. Ada trading peningkatan. Termasuk juga persoalan zona-zona merah, zona-zona yang berbahaya juga bertambah. Termasuk juga tidak adanya penanganan yang serius dan inten dari kepala daerah terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 di tingkat hulunya. Termasuk juga dari hilir. Ini kawan-kawan dari rumah sakit, tenaga kesehatan sudah teriak nih. Melayani pasien-pasien yang terus bertambah yang positif, yang suspek positif. Termasuk juga peralatan-peralatan seperti ventilator yang kurang selama jamnya. Pertanyaan kami adalah, mana kontingensi plan dari kepala daerah? Mana roadmap pencegahan dan penanganan COVID-19? Begitu loh, Bang Jarlis. Nah saya katakan tidak ada. Saya sepribadi sudah melalui ambil juga. Pak Gubernur, ambil dong tongkat komando untuk pencegahan dan penanganan COVID ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Tidak cukup hanya membuat surat kepada Bupati dan Wali Kota agar ini taat COVID, protokol, dan segala macamnya. Karena ada fungsi koordinatif ya? Nah begitu. Ini yang tidak ada. Begitu loh, Bang Jarlis. Kalau persoalan, apa persoalannya? Apa problemnya? Tentu perlu ada koordinasi dan komunikasi yang intens dari Gubernur dengan para stakeholder yang ada. Organisasi pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, termasuk juga organisasi portikal. Polri, TNI, dan segala macamnya. Ini dibiarkan polisi teriak-teriak dalam arti yang teriak-teriak di sosialisasi terus-menerus. Nah, kalaulah mulai dari sana pada AKB normanya, bagaimana menciptakan kesadaran bersama komponen masyarakat secara bergotong-royong untuk taat prokes begitu. Bagaimana COVID ini menjadi musuh bersama? Ini yang belum. Buktinya 40 persen, Bang Jarlis. Ada masyarakat yang abai atau tidak percaya dikatakan seperti itu. Pernah nggak ada penelitian secara ilmiah? Kenapa mereka tidak percaya? Nah, begitu kan. Ini karena bicara pada AKB. Kita dukasi juga. Ini jarak mulai lah boleh, nggak apa-apa lah. Biar masker kita pakai. Nah, yang ketiga, Bang. Ya, yang ketiga itu adalah percepatan ekonomi. Jadi memang percepatan ekonomi ini penguatan ekonomi, beliau diksinya yang saya katakan seperti itu. Percepatan ekonomi memang 2020, kita kan memang tumbuhnya minus 1,6 persen. Terus juga 3 bulan pertama juga tumbuhnya minus 0,6 persen. Lebih kurang seperti itu, begitu. Kami memahami bahwasannya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh hanya elemen pemerintah. Tapi juga sektor swastat, juga pengaruh ekonomi makro, begitu. Namun setidaknya adalah kekuasaan gubernur itu sangat tinggi untuk bisa mem-follow up, bisa melakukan koordinasi dan instruksi kepada OPD-OPD, termasuk juga pada ULP, unit layanan pelelangan, bohong caranya, segitu kan, agar mempercepat proses pelelangannya. Agar serapan anggaran itu lebih progresif, terutama program kegiatan yang berpotensi memiliki multi-player efek ekonomi di tengah masyarakat. Ini enggak ada kemajuan yang luar biasa, begitu. Ngapain aja 3 bulan kebelakangan ini. Kalau seandainya bicara tentang kewenangan, kalau seandainya dia misalnya mengatakan ini juga ekonomi makro, kita juga nasional masih tinggi, pertumbuhan ekonomi kita, saya pikir paradigma berpikir seperti itu memang mesti kita kurangi begitu. Kita ingin ada kecepatan, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang di luar kebiasaan. Empat. Yang empat itu adalah penguatan kearifan lokal ABS-SBK. Saya pikir upaya dari gubernur sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan para pihak. Saya pikir dengan pengguruan tinggi, dengan ORMAS, dengan pejabat-pejabat kita di pusat, termasuk juga pemerintahan. Saya pikir dalam rangka itu tentu kita berikan apresiasi ya. Tapi tanpa... ABS-SBK itu sudah makanan sehari-hari. Sudah makanan sehari-hari. Tapi memang tidak terlihat. Melekat dalam konteks seperti itu. Terus juga yang kelima itu adalah peningkatan pembangunan ke pariwisataan. Nah ini penting. Nah, saya tetap juga berangkat dari regulasi yang ada. Kita sudah punya perda ribda. Ribda rencana induk pengembangan pariwisataan DRH begitu. Nah, kalau seandainya mau alokasi objek wisata strategis itu dirubah, dipindahkan dari mandeh misalnya yang menjadi strategis ke Danau Sikar atau macamnya, ya rubah dulu kurang regulasinya begitu kan. Nah, ini yang dalam konteks seperti itu, Om Charles. Yang keenam adalah memantapkan sektor pendidikan. Nah, saya pikir ya dia kan tidak terlihat, tapi upaya-upaya itu di sektor pendidikan itu yang mesti disiapin itu sesungguhnya adalah persoalan kurikulum. Berkaitan lokal. Ini yang agak luput begitu. Serana persoalan pendidikan sudah proses berjalan, persoalan penguatan tenaga pendidikan dan pendidikan, melalui honornya kita tingkatkan, yang tenaga honorernya, yang PNS juga sertifikasinya kita dorong terus. Tapi yang belum itu adalah kurikulum. Nah, kurikulum diperda penyelenggaran pendidikan nomor 2 tahun 2019 kemarin itu dimungkinkan. Kenapa tidak yang mengajar persoalan entrepreneurship, kewirausahaan, dipanggil narasumber. Saya pikir dalam konteks, janjinya adalah meningkatkan sektor pendidikan, memantapkan. Tapi juga grand strategi seperti apa begitu. Apakah cukup memberi bantuan atau hibah atau perhatian, saya pikir tidak sesederhana itu, Om Charles. Nah, ada lagi yang menarik, Om Charles. Kan di ekspos ini, peluncuran 100 hari itu. Ini agak mengganggu kami begitu. Yang pertama itu adalah statement dari inisator. Saya catat namanya Pak Edo, apa namanya itu yang mengatakan, ini adalah sejarah bagi Sumatera Barat, yang di luar ekspektasi, dan di luar janji Pak Gubernur, dengan datangnya 10 orang menteri ke Sumatera Barat. Nah, begitu kan? Iya, iya, iya. Bang, let's go kamera. Nah, iya, iya. Nah, menteri, termasuk juga Pak... Wapres. Pertama pres. Dan diperkuat juga dukungan statement tersebut oleh Audi, wakil gubernur. Tidak hanya 10 menteri, tapi 12 menteri katanya kan. Juga disebutkan wakil menteri keesehatan, wakil menteri PUPN. Saya hanya berpikir begini begitu. Yang pertama itu adalah, itu diklaim sebagai prestasinya gubernur dan wakil gubernur. Pertanyaan saya, apakah yang 10-12 menteri itu hasil lobby, hasil perundangan dari para gubernur dan wakil gubernur? Padahal fakta yang kami miliki, beberapa menteri itu menyatakan, dia datang ke Sumatera Barat dalam rangka memenuhi undangan atau dipasitasi oleh ketua partai saya, Andri Sorade. Oke. Nah, begitu kan? Itu terang-terang kan tuh? Sandi, Menteri Perdagangan. Oh iya iya iya. Boleh jelas kan, itu fakta yang tidak bisa kita bukiri. Dan itu kan sebagian juga ada kader dari... Ada kader dari Nasdem juga, ketika Menteri Pertanian begitu kan. Saya datang sumbar berkat undangan dari Pak Iwang Prady. Ya, begitu itu. Kita harus fair saja begitu. Dan ini tidak disebut. Nah ini saya mau... Padahal tagline-nya kolaboratif loh. Tapi kolaboratif, bersinergis. Tapi dalam proses mengklaim hasil, misalnya, itu diklaim sendiri. Ini tidak sehat dalam membangun komunikasi politik. Sebagai prestasi gubernur ya. Itu dalam wakil gubernur gitu. Ya, biar lebih tahu dah kan. Hal-hal seperti itu. Saya pikir ini peratek-peratek politik kabut yang mengaburkan... Masalahnya sepilih juga mungkin. Tapi kok, kalau dipublish seperti itu kan jadi tidak enak juga kan. Karena memang resmi loh. Peluncuran 100 hari. Ini adalah ekspektasi yang luar biasa. Sejarah bagi Sumatera Barat. Belum 3 bulan, Menteri sudah datang ke Sumatera Barat. Pertanyaan lebih lanjutnya, Menterinya bawa apa ke sini? Ya, jangan pergi jalan-jalan. Jangan-jangan jalan-jalan begitu saja. Kan tentu. Apakah itu yang menjadi indikator suksesnya Kepala Daerah. Tapi dalam konteks membangun sinergisitas, membangun upaya-upaya untuk rencana-rencana program tingkat nasional yang ada dikerjakan di Sumatera Barat, kita apresiasi ya. Tapi mesti diiringi dengan konsep administratif dan teknis dari OPD-OPD. Kalau tidak sama, janganlah bohong begitu. Sebenarnya kalau mau lebih programatik, ya mestinya kan yang di-expositu adalah komitmen-komitmen dari para menteri itu kan. Dan sejauh mana progresnya setelah mereka datang, apa tindak lanjutnya kan begitu. Kalau sekedar datang-datang aja, dari dulu kan menteri juga udah banyak. Jangan lupa datang ke sini. Iya. Tapi memang Pak Gubernur sama Wagok katanya kan terbanyak diantang ke menteri. Saya jadi heran juga, yang baru ini kita berbubu-bubu itu mengklaim menteri itu datang. Padahal biasa aja untuk seorang, emang sumbar ini wilayah apa sih, sepertinya spesial sekali kalau menteri itu datang. Padahal kan biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi kan memang lalu diklaim menjadi sebuah prestasi aneh juga bagi saya. Karena kan, sebenarnya kan gak yang bersambut ya. Ada agenda juga dari kementerian. Wajar dong mereka melihatnya. Sumbar kan bagian dari Indonesia juga. Wilayah kerjanya. Lalu kemudian ini dianggap ini sebagai prestasi. Agak bertanya-tanya juga saya Bang. Kenapa? Karena, kenapa tidak gitu loh menteri datang ke sumbar itu. Sama lah seperti datang ke tempat lain gitu kan. Iya. Nah itu juga yang aneh. Nah, terlepas dari masalah kedatangan itu Bang. Sekarang kita coba fokus ke yang, kalau menurut saya yang bisa diukur di 100 hari itu ya. RPJMD misalnya. Nah ini menurutnya. Kan ribut juga nih. Saya dengar-menurutnya kan ribut juga pembahasannya. Banyak tim-tim bayangan itu yang ikut-ikut tuh. Dengar-dengarnya seperti itu. Tapi memang kalau kami juga di DPRD kan melihat hasil ya. Terserah lah mau 100, mau 20, mau 11. Salah beberapa pejabat yang di Pemko pun terlibat kan. Nah, berarti itu. Jadi ada yang menarik di pandangan umum Prasikrida itu menyebutkan, kita coba telusuri dan pelajari naskah akademik dari... Itu betul-betul copy paste saja begitu. Dan ada yang coba bicara di... Kajian-kajian empiris, sosiologisnya nggak kuat. Tidak ada satu kata misalnya penanganan COVID-19 di sana. Luar biasa nggak? Artinya Anda merancang sebuah perencanaan yang luar biasa besar seperti itu, dengan anggaran triunan tiap tahun, tapi main-main. Asal-asalan. Padahal ini... Itu hasilnya. Satu, saya bisa buktikan saya ilmiah. Saya punya dokumennya seperti itu. Mana ada upaya-upaya untuk bisa pencegahan dan penanganan COVID-19. Kalau bagi Gerindra adalah persoalan kesehatan manusia rakyat itu adalah kehukum tertinggi juga. Untuk bisa menjalankan instrumen-instrumen lain di sektor ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, begitu. Kalau nggak sehat gimana? Itu kan. Belum lagi dokumennya. Dokumennya, jadi ada yang menarik temuan kemarin nih. Persoalan dokumen di RPJMD ini. Ya memang banyak kopi pasti dari Bapak Dabrebes, dan beberapa juga yang lain. Betul. Kan ada sistem dari IT itu, bisa dilihat itu. Kayak skripsi. Oh iya, iya. Terumitin. Ah, terumitin itu. Kalau seandainya dia lebih 25%, nggak bisa dia ikut ujian kan. Oh ya, keasian. Nah begitu. Itu kondisinya. Belum lagi bicara tentang rasio, indikator. Sasaran strategi, setujuannya apa, sasarannya apa, caranya strateginya bagaimana, apa yang diharapkan. Nggak gampang loh. Dengan APBD kita yang tidak saya berapa ya, habis sekitar belanja modal-belanja last itu sekitar 2,2 triliun lah. Dari 6,5, 6,7, atau 7 triliun APBD kita. Dari segi naskah ya, kita bisa lihat itu memang patut di juga copy paste. Satu, yang kedua, tim yang terlibat dong. Sejauh mana sih DPRD bisa melihat bahwa memang ini orang-orang profesional gitu. Karena kan tarik-menariknya kabarnya kan ada mantan-mantan pikir saya juga. Dan saya dengar juga ada mantan-mantan tim penyusun visi-visi. Ya, itu wajar lah. Betul. Ini bicara sumbar loh gitu. Ya, betul. Bukan ini bicara timnya gubernur gitu. Ya, betul. Ya, betul lah Bicara Les. Bagi kami, saya sendiri terutama, apakah mewakili anggota DPRD maupun juga masyarakat, saya kan tidak peduli juga mau timnya berapa gitu, mau dari mana. Yang penting kan outputnya. Ketika output itu tidak responsif terhadap kebutuhan pembangunan Sumatera Pura, saya pikir buat apa tim-tim tersebut. Tapi yang jelas anggarannya gede loh untuk musuh itu. Betul. Ya, ya kan. Atau jari menentang budi ya? Sudah tahu juga, itu domennya Pak Gubernur sama wakil Gubernur lah dengan tim-timnya begitu kan. Kenapa dong? Kita harus kritisi, kan uang kita itu banget. Oh iya. Bukan dana pribadi Gubernur, itu uang publik yang harus mereka juga jelaskan. Ini orang hadir disini sebagai apa? Nah, ini yang cerdas nih yang mencari seperti ini. Pemikiran-pemikiran yang benar seperti ini tepatnya tidak menjadi sosial-sosial di terus, tapi menjadi orang yang masih dalam sistem. Besok nyalek lagi dong gitu kan. Kita sama-sama. Sebagai dosen kan juga tetap. Oh iya, iya. Nah, edukasi ya. Untuk COVID Bang, terang-terangan aja lah, kita merasa betul. Saya pun juga baca di banyak pembicaraan, di grup. Orang coba bandingkan masanya Pak IP, sama yang sekarang. Ya, jangan salahkan publik, akhirnya membanding-banding ya. Karena kan, kita nggak boleh juga melupakan masa lalu ya untuk melihat hari ini. Ini Gubernur dianggap kurang responsif, kurang progres terhadap penanganan COVID. Dan itu, beberapa kali juga di beberapa statementnya. Misalnya waktu mudik, kita nggak ada anggaran, nggak perlu penyekatan. Nah, blablabla gitu. Lalu, kita juga belum mendengar secara konkret ya, langkah-langkah apa yang kemudian, ya minimal rapat koordinasi. Sekedar surat-menyurat saja, saya pikir, gimana sih sebenarnya? Ya, itulah yang kita sebab sayangkan. Sayangkan juga di Om Charles. Karena memang kita pernah juga pengalaman dengan Gubernur sebelumnya, itu betul-betul responsif. Ya. Maksud juga permintaan anggaran ke DPRD. Ada partai yang sama ya? Fokusing. Nggak tahu saya, sama partai. Sama. Beda lho, kalau Pak IP itu adalah Gubernur dari PKS. Oke. Nah, kalau Pak Meldini, Gubernur PKS. Oh gitu. Iya kan, dia ketua IP, kan? Oh iya. itu yang bedakannya. Ini, ngeri nih, Gubernur dari PKS sama Gubernur PKS. Nah, ini berapa? Ini bisa marah teman-teman saya PKS, tapi maknanya tidak berarti itu, tapi memang... Kita harus gitu dong. Keselamatan orang. Hah? Ya, keselamatan orang. Iya. Kalau rasanya nggak perform, ya harus dikritik gitu. Ya, seperti itu. Saya bicara ini, tidak ada niat untuk meniskritikan seseorang, apalagi Gubernur, apalagi seorang Buya kita ya. Tentu kita harga hormati, tapi kapasitas beliau sebagai Gubernur, tentu kita ingatkan lagi, begini loh, harus Anda, saudara harus ambil tongkat komando, pencegahan dan pengenang COVID ini. Jangan diserahkan yang lain. Jangan dianggap ini persoalan sepele begitu. Kita ingin ini dianggap persoalan serius, sehingganya memang energi, sumber daya itu betul-betul difokuskan untuk pencapaian tujuan mengurangi penyebaran, mempertinggalkan testing, termasuk juga tracking, termasuk juga harus dipertimbangkan juga bagaimana kondisi nakes, isolasi kita. Ingat, isolasi mandiri kita 75%. 75% yang sekitar 6,7%, 7% itu ada di kabupaten kota, selebihnya di Pemprov. Artinya apa? Om Charles positif ini. Ketika saya, anggap orang awam bapak isolasi di rumah saja ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan ilmu dan pengetahuan saya yang terbatas terhadap COVID ini? Berinteraksi dengan saudara keluarga dan segala macam. Itu maksudnya juga asupan-asupan. Berbeda ketika isolasi itu di rumah sakit. Saya bisa dapat gejalanya naik dan macamnya, bisa tindakan medis. Saya peroleh. Tapi di rumah begitu. Apa jaminannya? Ada apa kontrolan gitu? Nah kuncinya adalah yang kita minta secara apa namanya bisa diukur itu. Mana roadmap-nya? Beta jalannya? Apa langkah-langkah yang Anda harus lakukan? Dari hasil evaluasi yang sudah-sudah. Apa kegiatan tindakan-tindakan yang mesti Anda lakukan? Konsekuensi pembiayaannya, pengadaannya, yang lain macamnya. Anggarannya berapa? Ini tidak ada beliau mengeluarkan statement pemikiran mengenai COVID ini. Jangan-jangan saya curiganya karena mungkin mazabnya mungkin bisa juga. COVID ini tidak ada masalah yang hal-hal yang seperti itu kan saya kacau juga gitu kan kalau seperti itu. Ya kalau seandainya itu sampaikan juga terserah bahwasannya ini adalah apa namanya peringatan ya kita harus banyak mungkin berdoa misalnya cukup dengan doa ya belum sampaikan juga dengan dalilnya begitu kan. Ipahkan penuhinah itu ke yang lain untuk apa? Ya begitulah. saya nih yang ketiga itu masalah tadi kan ada enamnya yang dijanjikan yang terdekat itu pariwisata. Ya. Nah kan sulit juga berharap saya herannya kenapa pariwisata menjadi prioritas seratus hari ya. Padahal pariwisata itu kan dalam kondisi seperti sekarang seberapa optimis sih bicara tentang pariwisata itu. Om Charles saya agak memiliki ekspektasi yang besar ya ketika pasangan ini terutama di wakil gubernur ya yang belatar belakang tidak birokrat. Karena emang ya entrepreneur orang yang tidak kaku muda punya energi energi yang luar biasa dan semangat yang ini begitu. Saya ingin ada tawaran semacam mimpi yang ditawarkan oleh pemerintahnya terhadap Sumatera Barat ke depan. Sumbar dream ya. kalau ada American dream Indonesia dream Sumar dream gitu. Bicara tentang sektor pariwisata dia tidak terlepas dari dua pokok persoalan yang sangat esensial. Yang pertama perilaku dari penyedia jasa pariwisata. Apakah kulinernya apakah sektor transportasinya penginapan hotel travel agentnya termasuk juga di di destinasinya. Persoalan kita berperilaku bermental melayani orang menghargai menghormati orang. Jangan ada lagi ada peristiwa-peristiwa di paku ya atau misalnya parkir yang tidak wajar dan tidak pantas sepikir itu akan mencorengkan nama. Ini juga persepsi brand image yang dibangun yang mesti dibangun di satu sisi. Yang ada infrastruktur gitu. Nah infrastruktur orangnya seperti kemandih misalnya. Mendukung dari infrastruktur. Jalan sih oke begitu. Tapi sarana dan persen lainnya gimana? Begitu sampai di lokasi. Nah orang tidak menghimbau atau tidak merindu lagi untuk kali kedua kali ketiga. Ketika orang tidak merindu dia pada destinasi objek wisata yang telah di kunjunginya bagaimana dia akan mengendorse kepada komunitasnya yang ada. Minimal dalam kontek porti itu begitu. Padahal secara simbolik kalau gak ingat salah itu ada rakor pariwisata di mentawai di awal-awal pemerintahan kalau gak salah saya di mentawai atau dimana? D mentawai dimana pariwisata dikumpulkan di sana dan itu wanggup loh ya mudah-mudahan menulurkan rakor itu menulurkan butir-butir yang lebih strategis dan taktis. Kembali kepada cerita tadi persoalan mimpi Sumatera Barat terkait itu memang juga infrastruktur juga para gilirannya adalah memberikan kesehataraan kepada masyarakat meningkatkan kesehataraan masyarakat meningkatkan pendapatannya para giliran seperti itu disamping juga memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat oleh pejabat publiknya saya tidak pernah ini persoalan tol yang paling mendasar tidak ada janjinya itu loh nah antara lain itu Juni selesai wala-wala hari ini gitu kita belum dapat informasinya dijanjikan Juni selesai kalau ingin ada pergerakan pertumbuhan kalau seandainya kemarin Mbak Penda mengatakan kita masih di atas nasional Jambi juga turun Sumut juga turun tapi seturunnya dari startingnya berapa gitu kalau kita dari lima mereka dari tujuh dari darapan ya tau nah sudah lah itu yang menjadi perdebatan kita ingin adanya mimpi untuk Sumatera Barat tidak ada jalan lain interkoneksi tol darat laut udara itu menjadi karusan internet sampai ke desa-desa sampai ke negara-negara tidak ada lagi boleh ada blank spot itu tidak ada isu itu yang diangkat nah terus juga persoalan tol bayangkan kalau seandainya Bekan Baru dan Medan Sumut itu diselesai tolnya bukan tak mungkin pasukan pangan sayur mayur itu akan dipasok dari bas tagi misalnya seperti itu nah kita maunya Sumatera Barat jadi panjang karena memang produk pangan pertanyaan kita surplus padi kita itu beras kita itu 10 berapa saya lupa 1,6 juta ton jadi kebutuhan kita di bawah itu arti surplus nah ini kan apa namanya Riau itu Pekan Baru menjadi pasar yang sangat potensial apalagi kalau ada MOU tinggal kita hanya mempersiapkan produksi dengan standar-standar kualitasnya saja tapi sudah ada pasarnya kayak Bogor Bogor adalah kota atau kebupaten penyangga utama kebutuhan pokok untuk DKI tapi Bogor tidak mesti produksi tapi juga dari Cirebon dari daerah penyangga sekitarnya tapi yang jasa perdagangannya ada di Bogor hal-hal seperti itu yang disetangkap ke depan apalagi sistem digitalisasi dan otomasi besok ini bagaimana kita jadi begini loh kalau di tingkat Birokrat saya pikir begini secara politik ya inilah hasil demokrasi liberal kita gitu seolah-olah di hidup di negara ini adalah hanya cukup memperebukkan warga kelas satu gitu tidak perlu ahli Anda tidak perlu Anda spesialis begitu kalau di negara maju itu sangat dihargai gitu ya ahli di bidang teknik ahli di bidang konstruksi di kesihatan di advokat misalnya kan kalau kita ini cukup jadi warga kelas satu itu adalah yang menentukannya adalah kemudahan terhadap akses sumber daya akses fasilitas begitu tidak perlu sekolah betul betul dekat dengan gubernur dapat lah itu proyek bisa seperti itu misalnya dekat kalau dekat kiri salam kalau dulu mungkin apa lebih dekat oh gini masih dekat terakhir ini omrolannya tentang hukum saya konsen di hukum saya menilai jujur ya sebagai gubernur tidak serius di seratus hari dalam konteks penegakan hukum terkait dengan rekomendasi BPK rekomendasi Pansus DPRD yang sudah dikeluarkan gak ada statement gubernur yang kemudian lebih tegas bahwa akan menindaklanjuti atau minimal memberikan salah satu misalnya kan BPK rekomendasi memberikan sanksi ke pejabat kepala badan itu ya untuk juga melakukan kepala pelaksana BPPD kasa kasa gak ada di nonaktif kan kayak ada semacam berdasar dia mengatakan ini kan belum 6 bulan 6 bulan mengganti gak boleh ini saya pikir beberapa daerah juga sudah melakukan boleh kok PLT itu dia ini akan di sisi saya hal-hal seperti ini kok tidak keras ya di awal karena ini kan ngeri sekali sampai abang harus melapor ke KPK padahal kalau itu sedikit di treatment oleh gubernur layakan tindak tegas blablabla sehingga kan gak perlu juga bang rasa kandilan sosial ekonomi masyarakat itu akan bisa terwujud korupsi dan pencana ini kejahatan luar biasa saya pikir gimana memandang itu dalam konteks 100 hari kemarin di rapat berpura pak gubernur menjelaskan bahwasannya mengenai rekomendasi BPK terutama mengenai Kalaska BPPD sudah diserahkan kepada inspektorat katanya inspektorat tentu inspektorat berproses habis inspektorat saya tahu lagi diserahkan kemana begitu kan tapi setidaknya oleh inspektornya diserahkan ke kabit tapi substansi yang ingin kita coba ingin sampaikan adalah tentu kepastian hukum itu menjadi utama sebab ini akan menjadi warning juga bagi OPD-OPD yang lain termasuk juga DPRD agar tidak bermain di arah-arah yang di luar ketentuan itu yang penting jangan-jangan masyarakat 40% ini abai gara-gara tidak percaya kepada pemerintahnya lu COVID-19 dana COVID-19 lu sikat juga misalnya seperti itu 40% itu gitu loh ketika masyarakat secara psikologis secara batin secara fisik dibatasi karena COVID-19 ini ada yang berlebaran gitu kan bahkan saya dengar pendengar hukum sudah mulai memperkuat lagi sangsi di PERDA AKB usulat-usulat nah sementara yang mengempelang dana COVID-19 gak dipindah tegas kalau saya kan berinteraksi langsung dengan masyarakat langsung itu spontan masyarakat spontan masyarakat mengatakan Bapak prokes prokes apa namanya itu korupsinya jalan terus lama COVID-19 selasainya apalagi dulu gubernur kan dia menjalan lebaran tidak ada uang lagi padahal ini dikorupsi 12,7 miliar saya pikir kita tentu berdoa dan berharap ini tata kelola pemerintah lebih baik saya sendiri sebagai anggota DPRD maupun kelembagaan kita berharap seperti itu setidaknya harus ada perubah predigma yang mendasar dalam kontek pelayanan jangan asal siap asal jadi asal selesai program kegiatan tapi benefit impact ataupun juga manfaatnya tidak begitu maksimal uangnya itu gede gitu gitu loh pacarles pacarles sebuah menarik ini ngobrol sama abang raya berapi-api dan beri sangat semangat dan saya pikir ya begitulah anggota DPRD itu ya anggota parlemen itu kan parle bicara selain bicara nanti tentu beliau akan kita harapkan menggunakan kekuasaan kewenangannya di setelah bicara baru terima honor gitu kalau parle tadi kan kenapa karena sengaja kita hadirkan di forum ini kan supaya bisa lebih bebas karena kalau di DPRD kadang-kadang ada rapat tertutup namanya suara keras banget terdengar juga kadang-kadang di keluar gedung gitu ya mungkin ada persoalan ya politik lah dan segala macam tapi forum ini saya pikir penting dan terima kasih bang Raya sudah datang selamat 100 hari itu sebenarnya kalau mau dibesar-besarkan sih seolah-olah ya sumbar ini selesai dengan satu hari tapi sebenarnya bagi saya sih 100 hari bukan apa-apa kenapa karena memang ada kerja lebih besar lagi jadi ya gak usah terlalu ini juga lah dengan 100 hari ini ya kita juga tidak usah terlalu banyak harapan tapi yang pemerintahnya juga gak usah terlalu membesar-besarkan juga seolah-olah persoalan sumbar ini sudah selesai jadi 100 hari itu saja kita kawal terus pemerintahan kita bagaimana supaya mewujudkan visi-visinya makasih Sama-sama salam sehat selalu sampai ketemu lagi di BCR Tok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati